Intro Ratusan bibit pohon disiapkan di kantor CV Perwira Kriasindo untuk memberikan partisipasi penghijauan terutama dalam peringati Hari Lingkuhan Hidup Sedunia Tahun 2024 Intro Diawali dengan kegiatan pembacaan puisi, tari topeng, dan lainnya Perusahaan berinisiatif agar lingkungan RT7 RW3 Taman Banjarwangunan bisa menjadi percontohan di wilayah Kecamatan Mundu khususnya dalam mengajak masyarakat di lingkungan untuk peduli berupa penanaman pohon Penanaman pohon dihadiri pihak dinas lingkungan hidup, kubu, serta camat mundu bahkan untuk memberiakan motivasi menjaga lingkungan diiringi kelompok drum band Intro Kami mengapresiasi kegiatan dari Ketua RT07 sekaligus merangkap direktur dari CV Perwira Kriasindo yang dalam peringatan Hari Lingkungan ini menanam 250 pohon di wilayah sekitar desa Banjarwangunan Semoga apa yang kita lakukan bisa berdampak terhadap pengamanan iklim yang saat ini sedang menghasilkan Kami mengapresiasi kepada PT Perwira ini terkait dengan acara Hari Lingkungan Hidup sedunia yang diadakan semulanya tanggal 5 Juni 2024 namun karena kendala yang lain bisa dilaksanakan sekarang untuk konsultan lingkungan hidup ini dari CV Perwira ini sangat bagus karena konsen terhadap adanya penanaman ini Alhamdulillah pada hari ini kita sudah melaksanakan acara penanaman pohon dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2024 yang sudah dilaksanakan dengan baik dengan dihadiri oleh beberapa tamu undangan dari dinas kecamatan instansi kecamatan kemudian dari dinas lingkungan hidup Pak Kowu juga hadir Kegiatan ini menjadi kegiatan perdana yang dilakukan perusahaan diharapkan akan menjadi agenda rutin setiap tahunnya Hari ini kami menjalankan penanaman pohon di lingkungan CV Perwira terutama di RT07 Perumahan Taman Banjarwangunan Alhamdulillah acaranya sudah berjalan dengan baik semua pohon sudah ditanam dan Alhamdulillah juga diturut datang perwakilan dari pemerintah desa dan semua jajaran masyarakat ikut membantu untuk kegiatan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia memang dilakukan pada saat ini perdana walaupun secara tidak formal formal sudah kami lakukan sebelum-sebelumnya namun untuk yang formal dengan mengundang intansi terkait dari pemerintah daerah yang memiliki lingkungan hidup yaitu di dasar lingkungan hidup Kabupaten Terbon di mana kami domisi linia di Kabupaten Terbon kemudian dari pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan beserta jajarannya memang itu masih dilakukan perdana untuk saat ini Perusahaan juga turut berbagi kebahagiaan dengan masyarakat maupun anak-anak di lingkungan sekitar dengan melakukan tradisi sawer uang yang disambut antusias oleh masyarakat Tim Liputan, RCTV, Cureborn Terima kasih telah menonton!